Intro Halo, selamat datang kembali di The Youngs di COIN89 Apa kabar semuanya? Langsung aja, konten kali ini kita akan ngebahas soal apa sih Manfaat, keuntungan, kelebihan punya kolam koi di rumah kita Manfaatnya itu buat keluarga kita Khususnya, di konten ini gue akan ngebahas Buat anak-anak kita tercinta di rumah Karena banyak banget nih yang pengen bangun kolam koi Tapi belum tau niatnya untuk apa sebenernya Mau nyenengin keluarga, mau adu gengsi Mau meningkatkan status sosial Biar dibilang orang kaya gitu Padahal punya kolam ikan koi gak ngaruh untuk membuat lu kaya atau miskin Ingat, ini hobi yang sangat mulia Kita merawat makhluk ciptaan Tuhan Dan ya, kita belajar merawat ikan koi Cara besarinnya, cara ngobatin penyakitnya Yang paling pasti adalah Untuk menghibur diri kita sendiri, keluarga, dan Anak-anak tepat sekali Jadi kalau kita nanya, dan lu nanya apa sih manfaatnya Langsung aja gue jelasin nih Manfaat punya kolam koi di rumah Bukan lebay, tapi ya Begini alasannya Memberikan kedamaian Saat memelihara ikan koi di rumah Kamu bisa mendapatkan hal yang terasa menenangkan dari perpaduan air dan ikan yang indah Dengan memandangi dan menikmati keindahan corak dan warna ikan koi Hal itu membuat kamu dapat merasakan kedamaian Mengobati pikun Memelihara ikan koi di rumah Berpengaruh untuk mengobati penyakit Alzheimer atau pikun Dengan melihat ikan koi secara rutin Berpengaruh banget untuk mengatasi Alzheimer secara perlahan Selain menghibur nih Gerakan ikan koi yang gesit Dapat membuat seseorang lebih mudah berpikir Hal itu tanpa disadari nih Dapat membuat daya ingat meningkat dari segi pesikis Juga melihat ikan koi Membuat keadaan penderita Alzheimer jadi lebih baik Bernilai ekonomi tinggi Ikan koi dapat digunakan untuk barter atau diperjual belikan Para anggota kelompok pecinta ikan koi seringkali nih Menukar ikan koi miliknya dengan perlengkapan atau kebutuhan ikan koi yang lain Yang butuh dibeli dengan harga yang tidak murah Menambah nilai estetika rumah Kehadiran ikan koi bisa menambah keindahan warna halaman rumah kita Nilai jual rumah bertambah Nilai jual rumah kita nih pasti bertambah Selain bertambah nilai estetika rumah atau bangunan Dengan adanya ikan koi dan kolamnya Membuat nilai jual rumah bertambah pula Banyak kan manfaatnya Halo abang Hai Tunggu pak benerin rambutnya nih Bang Bang Abang punya kolam koi di rumah ini papa Abang suka gak? Suka Nah Buat abang Kenapa yang buat abang suka ada kolam koi di rumah? Manfaatnya apa aja buat abang? Karena atar jadi bisa ngasih makan Bisa ngeliat-ngeliat di ayunan Sama suaranya bagus Suara apa nih? Emang ikan koi ada suaranya? Suara airnya enak Oh air terjun ya Berasa kayak di sawah gitu ya Iya Bang Soal ikan koi abang tau gak jenis-jenis ikan koi? Oh Enggak Enggak tau? Enggak Satu pun gak tau? Coba bapak coba Cago aja Cago yang mana sih? Coba tunjuk Cago yang coklat itu tuh Oh bener Kalau yang warna kuning apa? Kuning bolos Kara? Karasi Hah? Karasi Iya bener Kalau Yang ini Kayak beda dari Indonesia Putih merah Ko? Kohaku Ko? Kohaku Kutau sebenernya Kalau yang ini Ini Kayak sorago ya Tapi sebenernya cago juga nih bang Bang Lalu Kalau udah gede Abang mau Punya Kolam koi juga gak? Mau Masa? Bener Karena apa? Karena Biar bisa ngasih makan Sama ngeliat juga Tapi Mengabang selama ini Tidak ngasih makan ikan koi apa? Kadang Kadang-kadang Jarang kan? Karena jijik kan? Tidak ngasih makan ikan koi yang kali ini Ya udah Apa bang? Pesan-pesan buat Orang-orang yang mau buat kolam koi untuk anak-anaknya? Gak ada sih Ya ada dong Harus ada pesan dong Iya Ya pesannya Kalau gak konten gue gak seru Apa ya pesannya? Misalnya om bangunnya yang bagus Ada kursi-kursinya Biar anak-anak bisa duduk Gitu misalnya loh Dikasih tanaman-tanaman di belakang kolam koi-nya biar bagus Sama kasih kursi-kursi juga Gitu doang? Udah Udah Makasih ya bang Udah Halo Anka Hai Anka udah mau sekolah ya pagi ini ya? Iya Kalau mau nanya nih Anka Sejak kita punya kolam koi di rumah Anka seneng atau enggak? Seneng Seneng? Senengnya kenapa? Bisa disebutin gak? Kenapa-kenapanya? Karena bisa dikasih makan Bisa duduk-duduk Bisa Bisa liat-liat Terus aku seneng aja Terus Bisa Bisa duduk-duduk sambil Kasih makan Terus Bisa Bisa liat-liat dari samping Terus Ada air mancurnya Kok air mancurnya anka suka? Suka Jadi bagus semuanya Karena suaranya bagus ya Enak ya Enak ya Nah tulet dong Tulet ke belahan Anka kesukaan Anka Ikan koynya yang mana sih? Yang coklat Oh yang sana Yang cago ya Oke Nah sekarang Ngomong-ngomong soal ikan koy Anka udah beberapa tau belum Nama jenis-jenisnya Ini gambahnya Ikan koy yang warna kuning tuh Namanya ikan koy Jenisnya apa? Ingat gak? K Karah Karah Karahsi Karahsi Kalau yang kayak bendera Indonesia tuh Yang putih merah Namanya apa? Ko Ko Koha Kohako Koha Kohaku Kohaku Iya Lalu apa lagi coba? Yang Anka suka nih Coklat ini Namanya apa nih? Jenisnya? Ca Cagoy Cagoy Itu Jadi Sambil punya kolam koy juga Belajar ya kak ya Iya Lalu Anka kalau udah gede nih Mau punya kolam koy juga gak di rumah? Mau Mau? Mau? Mau gede kayak papa juga Atau lebih kecil Atau lebih besar? Lebih besar dikit Oke Siap Terima kasih ya Anka Iya Dadah Dadah Nah Gitu teman-teman Alasannya Penjelasannya Dan ada testimoni Dua anak gue Boys Tapi yang pasti gini teman-teman Diluar kelebihannya Ada disclaimer dulu Punya kolam ikan koy Harus diikuti dan disertai Dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua Untuk lebih mengawasi anak-anak kita Dan juga membuat ruang privasi Untuk kolam koy Biar gak terlalu gampang Dimasuki anak-anak kita Khususnya yang masih kecil Dan belum bisa berenang Karena kolam koy Selain menyenangkan Juga ada bahayanya Kalau dalam Maupun gak dalam Anak kita jatuh tenggelam Berbahaya sekali Salam satu obi Salam nisiki goi Cirus baby Assalamualaikum Jangan lupa Di subscribe channel ini Kalau emang lo mau mendukung Channel ini tambah besar Dan lo mau ngeliat gue Tambah banyak Memberikan tips Soal cara menawat ikan koy Dan kolamnya Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jangan dikat bang Biarin aja Duh Tunggu papa mau closing Duh Tunggu papa mau closing